I see there's tears in your eyes I feel so helpless inside Oh love, there's no need to hide Just let me love you when your heart is tired Halo guys, balik lagi di channel Cajam dan ini dia Update tentang Viva 17 Creemote yang emang gue janjiin di video update terakhir Jadi gue bakal kasih tau kalian bahwa Kita bakal mulai Creemote baru Satu lagi Creemote terakhir yang bener-bener ini beneran terakhir Waktu itu gue udah bilang bahwa Blackpool yang terakhir kan di Viva 17 Tapi nanti gue kayak mikir Sekarang itu kita udah ada di awal Juli Dan kayak jaraknya masih kira-kira 3 bulan menuju Viva 18 Di tanggal 29 September nanti kan Jadi kayak sebenernya masih lumayan panjang gitu Dan gue kayak gak yakin kalian bakal bisa yang bener-bener enjoy terus Dengan Creemote yang sedang berjalan gitu kan Walaupun sebenernya ini juga gue bakal jelasin kalian gini Jadi gue melakukan ini Gue mutusan untuk bikin Creemote satu lagi terakhir Yang baru di channel ini Yang itu bakal mulai Dan ini pastinya video ini termasuk pollingnya udah mulai Polling Liga untuk video ini Jadi untuk Creemote lain Blackpool pasti tetap bakal jalan Itu masih tetap bakal jalan sampai Viva 17 Abis pokoknya bener-bener abis Baru Blackpool berakhir Selesai Pokoknya bener-bener Blackpool itu bakal kita mainin terus Nah untuk remote yang lain untuk United Juventus dan Leicester City yang harusnya masih berjalan So jadwal dong Nah itu jadwal bakal gue Hapus Jadi mulai gue ngomong ini Jadwal itu udah gak berlaku lagi Jadi Kita udah gak pake jadwal Jadi Ya walaupun sebenernya kayak Gue disini mau sedikit ngomong kalian tentang jadwal Jadi sebenernya ada plus minusnya Plusnya adalah ya Gue jadi tau Gue harus bikin apa Lebih teratur Tertata segala macem Dan kalian pun jadi tau Kayak hari Senin Wah besok ada Juventus sama Blackpool nih Selasa Cuman di Blackpool Terus Rebo di United nih Segala macem Jadi kalian tau Gue bakal upload apa di hari itu Tapi menurut gue minusnya adalah Buat gue pribadi adalah Gue kadang-kadang jadi suka Bener-bener yang kayak Wah gila besok ada 2 episode Yang harus gue upload Dan gue sekarang belum rekam sama sekali Segala macem Jadi lama-malam tuh kayak Gue juga ngerasa tertekan Dan itu akibatnya apa Akibatnya gue gak bisa bikin konten lain sama sekali Bener-bener kalian Liat perjalanan gue kemarin Bener-bener keras banget Sampai gue yang Sampai subuh-subuh ngedit Segala macem-macem upload Demi Sesuai jadwal Keren banget pastinya Dan gue akhirnya gak bikin konten apapun yang lain Sebab bola maupun yang lain Dan Sebenernya kan gue gak mau itu dong Gue gak mau channelnya itu Bener-bener semuanya Viva doang Keren banget doang Jadi Viva pun Gue maunya ada Mungkin misalnya kayak Update apa Terus kayak mungkin tutorial apa Segala macem yang berhubungan sama Viva Terus pastinya konten bola Yang terutama lah di channel ini Pokoknya menurut gue itu Dan kalau misalnya sesuai jadwal Atau ada jadwal yang berjalan Gue kemarin yang gue rasain Adalah gue gak bisa Yang bener-bener Mikirin untuk gimana Cara gue bikin konten lain Atau konten apa nih Harus gue bikin yang lain Karena Waktu gue udah bener-bener Tersita semua ke Keren remote gitu loh Jadi gue harap kalian bisa Mengerti juga Dan ini Gue pun ngambil keputusan Berdasarkan gue liat Statistik View segala macem Di beberapa minggu terakhir Blackpool sih Masih tetep tinggi gitu loh Tapi untuk Keren remote-keren remote lain Khususnya Juventus Yang udah jelas banget Di bawah United Juventus sama Leicester Nah itu gue ngeliat Kayak mungkin kalian Sebagian besar udah mulai bosen Atau gimana Dan ya gue gak bisa nyalain itu sih Mungkin karena emang salah gue juga Gue terlalu lama Atau mungkin karena jadwalnya Sekaligus 4 keren remote jalan Jadi kalian juga ya Bingung gitu loh Kalian juga Lama-lama kayak bosen Karena kan Sebenernya keren remote tuh Paling asik Kalo misalnya nontonnya tuh Tiap hari kan Daily upload kan Kayak Blackpool Sekaligus lagi jalan Itu asik banget kan Karena kayak jadi Ada jalan ceritanya Setiap hari yang kalian tunggu-tungguin Nah kalo misalnya Juventus Senin up Terus Selasa gak ada Rebo gak ada Kamis gak ada Jumat baru up lagi Kan lupa dong Kayak gitu Intinya kayak gitu Jadi itu salah satu minus Dari jadwal juga Makanya gue bisa bilang disini Pokoknya sebenernya ada bagusnya juga Kalian nanti bakal jadi kayak bingung Wah ini besok Channel Cajam bakal upload apa nih Kayak kalian ada Rasa bertanya-tanya nya lah Dan ada Faktor surprise nya Misalnya tiba-tiba gue upload Video keren remote baru Atau gue upload apa Kayak gitu Kayak video ini kan mungkin Sebagian besarnya kalian kaget Wah gila ada keren remote baru lagi Di channel Cajam Kayak gitu kan Karena ini emang Gue sengaja bikin Supaya ada faktor Bikin kalian Surprise lah Kayak gitu Jadi pokoknya itu Untuk jadwal Jadi itu gak berlaku ya Itu gue udah omongin Terus Nah tapi tenang aja Untuk United Juventus dan Leicester Bukannya bakal gue bener-bener tinggalin gitu loh Karena ini kan keren remote ini Kita masih baru talk Poling tahap pertama kan Kita masih baru pilih liga Di video ini Terus ntar di video selanjutnya Baru pilih tim kan Jadi kayak masih mungkin Ya seminggu dua minggu ke depan lah Kita masih bakal Belum mulai keren remote baru ini Karena gue mau juga Pokoknya begitu keren remote ini mulai Dan kita mainin Bersama-sama Blackpool Terus selesainya barengan Saat V11 muncul Jadi artinya kayak gue sengaja bikin Supaya bener-bener channel ini ada Terus kontennya gitu kan Jadi gak bener-bener kayak Mati lah gak ada apa-apa Jadi seperti itu Dan untuk United sama Juventus dan Leicester Gue bakal tetep lanjutin Tapi Gue bakal uploadnya Suka-suka gue gitu loh Jadi gue bakal Ya udah Kalau misalnya gue mau upload Gue upload Kalau misalnya enggak enggak Jadi pokoknya gak ada jadwalnya Ini seperti itu Karena Pokoknya target gue adalah Gue bakal nyelesain Masing-masing keren remote itu Sampai akhir musim Yang sekarang kita lagi jalanin Misalnya kayak United Berarti gue bakal selesain musim ketiga Juventus musim kedua Dan Leicester musim ketiga juga Jadi kayak gitu Kalau misalnya musim ini selesai Ntar kedepannya Seperti apa Kalau misalnya emang ada waktu Atau gue Bisa bikin Kayak satu gue bilang Yang gue bikin mungkin Video durasinya sejam Gue mainin banyak pertandingan Terus gue masukin satu video Gue editnya kayak Highlights-highlightsnya doang Goal-goalnya doang Cuma itu mungkin bisa Kayak gitu Tapi nanti kita lihat nanti Gue gak berani janji juga kalian Oke Dan setelah kita bakal masuk Ke inti dari video ini Dimana kita bakal Memilih Liga Untuk FIFA 17 Keren remote Yang akan jadi series terakhir Keren remote di channel ini Untuk FIFA 17 Jadi Gue mau jelasin sedikit kalian Premier League kita udah mainin lah kemarin Udah banyak tuh United Laster Blackpool Premier League semua Jadi kita gak bakal main di Premier League lagi Kita gak bakal main di Inggris lagi Terus untuk Spanyol Nah ini Spanyol ini Kalian tau sendiri Viva 18 nanti Mereka bakal dapet Official broadcast package Dari Spanyol Yang artinya Bakal ada misalnya Pas namanya keluar Itu bener-bener resmi Yang kayak di TV Untuk La Liga Mereka dapet License itu Dan gue bener-bener pengen Mainin La Liga di Viva 18 Jadi Viva 18 tuh udah pasti Ada La Liga Dan Untuk Saat ini Gue juga coret La Liga Jadi itu gak bakal termasuk Ke polling ini Karena ini polling yang Gue kasih kalian Untuk Liga Cuma bakal ada 2 Liga doang Terus seri A Kita pasti udah main Di Juventus Gue coret juga Itu udah 3 Liga top Eropa Kita coret Sisa 2 Bundesliga Dari Jerman Dan Ligue 1 Perancis Jadi itu udah 2 Liga Yang bakal kalian harus pilih Di Tombol I Di Pojok kanan atas Kalian lihat Pollingnya saat ini Dan kalian langsung pilih aja Untuk Ligue 1 Atau Bundesliga Itu ada 2 Liga Itu ada 2 Liga yang bakal Kayak Ya kalian tentuin gitu loh Mau yang mana Terserah Bundesliga Gue bisa bilang Ada Official broadcast package-nya Resmi Ligue 1 gak ada Nah tapi Timnya ini udah gue tentuin Jadi gue udah nentuin Masih-masih dari Liga ini 2 tim Jadi kalian harus dengerin dulu nih Untuk Ligue 1 Ntar kalo misalnya Ligue 1 menang Atau Liga Perancis ini menang 2 tim yang bakal gue kasih kalian Untuk di video selanjutnya Kalian pilih adalah Marseille dan juga PSG Itu cuman 2 tim Jadi gue gak bakal Kasih kalian banyak pilihan Ataupun gue gak bakal Liat di komen Kalian mau tengok apa Gue kasih baru ke Polling Tapi gue langsung tentuin sekarang nih Pokoknya kalo misalnya Ligue 1 menang nanti Ya pilihan timnya cuma ada 2 Marseille atau PSG Kalo Bundesliga menang Pilihannya 2 juga Hamburg Hamburger SV Atau Schalke 04 Jadi itu Jadi 4 tim yang Kalian harus pilih Tapi kalian pilihnya bertahap Gue sengaja gak langsung keluarin 4 timnya Marseille, PSG Hamburg, Schalke Karena obviously bakal Mungkin PSG menang Karena itu tim besar kan Cuman gue pengen liat dari kalian aja Dari pertama saat ini gue Kasih Polling dulu Ligue 1 atau Bundesliga Kalian tentuin Salah satu dari itu menang Next video Baru kita tentuin timnya Di antara 2 itu Ingat Liga Perancis adalah Timnya 2 pilihannya Marseille sama PSG Dan untuk Bundesliga Liga Jerman Pilihannya adalah Hamburg Dan Schalke Jadi itu Dan itu udah fix Jadi pokoknya gue mungkin Bakal kasih waktu kalian 2 hari 3 hari lah mungkin Atau mungkin kalo misalnya Emang gue udah liat Viewnya udah bener-bener gede banget Udah seribu lebih Langsung besok Mungkin gue bakal langsung bikin Voting untuk Selanjutnya Untuk pilih tim Jadi bener-bener kalian nantuin nih Untuk Keren mode V17 terakhir di channel ini Dan gue udah jelasin kalian ya Kenapa gue gak balik ke Premier League Kenapa gue gak pilih Gue gak kasih pilihan Seri A Dan kenapa gue gak kasih pilihan La Liga Karena La Liga itu Obviously gue bener-bener Pengen mainin di V18 nanti Itu bakal seru banget Nanti dengan Official Broket Pak Broadcast Package Segala macem Apalagi kita belum tau kan Misalnya ada kabar Mungkin ada stadion-stadion resmi Dari La Liga Selain Santiago Bernabeu Gitu kan Jadi kayak itu bakal Mantep banget Tapi Untuk Video ini intinya kayak gitu doang Jadi gue bakal ngasih kalian pilihan Terus untuk Liga dulu Ingat Dan jangan lupa juga Untuk 4 timnya Tadi gue udah jelasin semuanya Regulasi seperti apa Pokoknya Kalian pilih aja langsung Di pojok kanan atas Dan Ya gue harap sih pokoknya Kita bisa jalanin ini Sampai Ini kan jaraknya 3 bulan berarti kan Jadi harusnya ya 3 bulan mungkin 2 musim lah ya 2 musim 3 musim Maksimal 3 musim kali ya Kita bisa jalanin Ke remote baru ini Dan gue harap juga Kalian Apapun keputusan bersama Yaitu Keputusan kita lah Jadi Walaupun gue sebenernya Ini dari 4 tim ini Gue bisa bilang Ada 1 tim yang gue sebenernya Pengen banget mainin Tapi gue gak bakal ngomong Karena kalo gue ngomong Kemungkinan besar Tim itu yang bakal menang gitu loh Makanya gue sengaja Netral Terserah kalian yang pilih Dan kayak yaudah Misalnya tim yang Favorit gue Di antara 4 ini gak menang Yaudah gue Fair-fairan sama kalian Kalian yang pilih Yaudah gue juga bakal jalanin itu gitu Jadi kalian pun Yang misalnya Kalian pilih Marseille Tapi tiba-tiba Atau kalian yang pilih Liganya dulu lah Kalian misalnya Pilih Liga Perancis Tapi ternyata yang menang Bundesliga Yaudah gak apa-apa gitu Karena kan emang ini Ya kita istilahnya Kayak rundingan bersama gitu loh Diskusi bersama Dan hasilnya yang Terakhir yang terbanyak Yang menang polling Yaitu yang Merupakan keputusan Yang terbaik Untuk kita semua gitu Jadi Itulah pokoknya Dan ya gue Belum gak sabar sih Untuk mulai ke remote ini Dan Kemungkinan besar Ntar pokoknya Gue gak bisa janjiin Ke remote ini Bakal daily upload juga Sama kayak Blackpool Karena kita masih Bakal fokus ke Blackpool Blackpool bakal tetep Daily upload Setiap hari pasti ada episode naik Nah mungkin Untuk Ke remote baru ini Gue mungkin bakal Awal-awal Lusahin setiap hari juga lah ya Awal-awal ya Tapi ntar Kalau misalnya gue gak sanggup Yaudah berarti Mungkin 2 hari sekali lah Kalau 2 hari sekali Kayaknya oke sih gue Jadi Itu sih buat kalian Terus pasti Seperti yang tadi gue udah bilang Jangan nanya-nanya lagi Untuk United, Juventus, dan Laster Bakal tetep gue lanjutin Tenang aja Itu gak bahwa gue tinggalin Cuman Jadwal uploadnya Terserah gue gitu Intinya gitu Karena dengan jadwal upload Terserah gue Itu bakal bikin gue Jadi lebih fleksibel Dan akhirnya gue bisa jadi Menjangkau Konten-konten yang lain Yang kalau misalnya ada jadwal Gue gak bisa jangkau Contohnya konten sepak bola Apalagi sekarang lagi transfer kan nih Lagi bener-bener Yang kayak setiap hari tuh Ada aja transfer baru Yang harusnya gue bikin video Tapi gue gak sempat Karena Udah tersita di krimot waktunya gitu loh Dan sebenernya Gue pengen ngomong tentang bola gitu loh Gue pengen bikin konten bola Cuman kadang-kadang jadi gak bisa Karena jadwal Kemarin bener-bener itu Asli Parah sih gue Bener-bener gak pernah yang kayak Sampai Pusing gitu loh Kayak mikir Aduh besok gue belum bikin Video Harus nge-upload ini Segala macem Lusanya ada dua lagi Apalagi kalau weekend kan Weekend kan waktu itu parah kan Jumat Dua Blackpool Juventus Sabtu Juventus Eh Sabtu Blackpool United Minggu Blackpool Leicester Itu kan Kacau kan Kayak Gue Tiga hari itu harus nge-upload Sampai video Dan gue kadang-kadang juga Aduh Pusing sih Apalagi kayak Kalau misalnya bikin gue pergi Segala macem Lebih parah lagi gitu Jadi ya Pokoknya intinya Gue berharap kalian mengerti sih Jadi Jangan kalian yang cuman bisa kayak Bang ini ya Kalian jemot bang Upload bang Mana bang Belum upload Segala macem Ini manusia nih Sumpah Ini yang bikin gue sendiri Nih Kalau misalnya gue punya tim Gue main Gue main doang Ada yang ngeditin Ada yang Gabungin suara sama videonya Ada yang bikin thumbnail Ada yang Misalnya buat promosi ke social media Ada yang upload ke instagram Segala macem Gak masalah Gue main tiap hari Mau bikin 10 episode per hari Gue main doang Gak apa-apa Tapi masalahnya ini Gue ngerjain semuanya sendiri Mulai dari gue mainin Gue edit Gue Kasih komentari Kasih Suara Gue Gabungin Gue upload Gue bikin thumbnail Dan gue promosi ke social media Semuanya gue Dari 0 Sampai video itu bisa naik ke youtube Itu gue semua Jadi kadang-kadang tuh Gue juga kayak Rada-rada yang Kalau misalnya gue ngeliat komen Bukan gue gak seneng gitu loh Gue Gue senengnya adalah Itu artinya kalian nunggu-nungguin dong Dan itu kan bagus dong Pastinya Kalian nunggu-nungguin video baru Atau episode baru Dari Kredit mode gitu Dan itu Sebenernya suatu hal yang bagus Tapi Kayak setiap hari gue tuh Ada aja Dan gue kayak udah setiap hari Bayangin gue setiap hari Yang gue liat kayak gitu dong Bang mana bang Belum upload Bang Ini no bang Segala macem Karena jatol kan Jadi kayak kalian juga udah Tau nih Wah harusnya ada Blackpool nih Tapi tiba-tiba misalnya udah Sampai jam 2 siang Belum ada video baru Nanya kalian kan Dan itu pun gara-gara Mungkin salah gue sendiri Karena gue Ya gue yang bikin jatol gitu Yang bikin jatol Yang nentuin gue sendiri kan Bukan kalian kan Jadi kayak Sebenernya bisa dibilang Gue yang nyusahin diri gue sendiri Cuman Akhirnya kayak gue jadi Wah gila Gue bener-bener pusing banget asli Ya itu yang gue tadi bilang Kalau misalnya gue punya tim Gak masalah Gue main doang sih Tapi masalahnya ini Gue gak punya tim Bener-bener ini Nih gue kasih liat kalian ya Tuh Kosong kan Gak ada orang sama sekali kan Iya Emang gak ada orang sama sekali Karena ini Yang ngerjain bener-bener Gue sendiri semuanya Gila kameranya Sampai gue tarik Sampai gue angkat loh Biar kalian liat aja Bener-bener gak ada orang tuh Itu gue lagi nge-upload tadi Di laptop gue Dan ini Mengisi waktu Dimana gue lagi nge-upload Yaudah gue bikin video ini Jadi itu Ya akhirnya curhat juga kan Gak apa lah ya Karena ini video update juga kan Jadi gue bebas ngomong lah ya Jadi pokoknya itulah Dan Ya gue bakal liat Feedback dari kalian Kalian kalau misalnya Milih Bundesliga Atau kalian milih Ligue Ong Mungkin bisa komen di bawah aja Kalian kenapa pilih itu Segala macem Dan ya menurut gue Dua Liga ini adalah Liga yang emang Khususnya Ligue Ong ya Kalau Bundesliga itu Gue Pernah main krimot Di Bundesliga Kalau Ligue Ong ini Gue gak pernah sama sekali Jadi Mungkin seru Tapi kan pastinya Broadcast paketnya Yang punya Bundesliga kan Tapi sengaja nih Gue imbangin Kayak Bundesliga Mungkin Liganya menang Tapi timnya gue sengaja Kasih tim-tim Papan tengah Segala macem Nah untuk Ligue Ong Karena dia mungkin Liganya lebih Di bawah Bundesliga Gue kasih timnya tinggede tuh Marcia sama PSG Jadi kayak gitu lah Jadi kalian yang tentu sendiri lah ya Pokoknya gue Ntar tinggal terima jadi aja Gue liat hasil polling Terus Gue bakal langsung upload Untuk Polling tahap kedua Untuk pilih tim Antara dua tim yang tadi Udah disebutin Dari masing-masing Liga Jadi udah lah Itu aja untuk video ini Thank you buat kalian nonton Dan terima kasih buat kalian Yang masih Setia nontonin semua Kerimot yang gue upload ke channel ini Gak cuman Blackpool Moet to Juventus United Segala macem Bahkan semua video-video yang lain Transfer vlog Apalah Pokoknya Gue bener-bener seneng banget Dan gue ngerasain kemana Setelah gue Ngobrol-ngobrol sama kalian Di video update Kayak kalian mulai Akhirnya bermunculan Yang udah ilang-ilang Dari komen Yang dulu sering-sering komen Segala macem Akhirnya mulai muncul lagi Dan ya Selamat datang kembali Dan buat kalian yang baru Subscribers baru Selamat datang juga Selamat bergabung Dan kalau yang baru sih Seru banget gak sih Kayak bayangin Kalian baru pertama kali liat channel Gue biasa seneng banget Kayak gitu sih Gue baru temuin channel Wah channel bola Wah ada series Keremot FIFA Apalagi Blackpool kita nih Buka playlist Episodenya seratus Seratus sepuluhan Terus itu nontonnya Wah gila Terus seru banget sih Maratonnya asli Gue kalau misalnya Nemuin channel baru Terus gue ngeliat dia Playlist punya Keremot Yang episodnya banyak Wah asli sih Ambil copy Udah nonton Sampe subuh Bener-bener nonton aja Terus udah Kayak bener-bener yang Soalnya kan panjang kan Episode berarti kan Jadi tuh bener-bener kayak Seru banget Ada ceritanya segala macem Jadi ya Bu subscriber baru mungkin Kalian Bakal ilang dari dunia Sementara waktu Karena kalian nonton video gue Yang super duper banyak Episodenya Khususnya Blackpool Jadi udahlah Pokoknya itu aja Untuk video ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe now See you on the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax